Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemeriksa Kali ini kita akan diskusi berbicara mengenai masalah pupuk Pupuk merupakan input yang sangat penting bagi dunia pertanian secara umum Bahkan untuk di kelapa sawit itu komponen biaya pembeli raharaan sendiri termasuk 60%-nya pupuk Oleh karena itu sering kita katakan pupuk harus tepat, harus pas Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih Kurang mengganggu pertumbuhan tanaman, lebih rugi banyak yang terbuang Kemarin kita sudah membahas asal-muasal dosis pupuk di kelapa sawit terutama yang TM Pada kali ini kita akan membahas asal-usul, asal-muasal Bagaimana pupuk berdasarkan kandungannya Itu ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk Jadi dosisnya bagaimana angka-angkanya yang ada Kenapa demikian akan kita telusuri bersama Pertama kemarin kita sudah melakukan penghitungan dosis pupuk tunggal Kita contohkan untuk tanaman yang berumur sudah optimal 9-14 tahun Dosisnya pupuk tunggalnya kita ambil contoh itu tadi Ini yang bagian atas poanan ini Atau sebelah kiri ya di layar Kuria 3,2 kg TSP ini mengandung nitrogennya Ini fosfornya TSP 2 kg KCLnya kaliumnya 3 kg Dan dolomit Mgnya 2,7 kg Ini dosis pupuk tunggal Jadi kita sekarang berbicara dulu mengenai kelebihan dan kekurangan pupuk tunggal Jadi pupuk tunggal ini kelebihannya adalah Apa namanya Kita mengejasnya kebutuhannya itu mudah Ya kalau dibilang 3,25, 3,25 kg Karena kandungannya satu Mengejasnya mudah Tetapi kelemahannya apa Karena terpisah-pisah Aplikasinya jadi membutuhkan biaya yang lebih banyak Lebih mahal Ya otomatis juga Yang hilang Yang karena menguap Karena runoff Karena tercuci Licing Itu juga Lebih besar Kemungkinannya Ya Jadi Berikutnya kita hitung Kandungan haranya Ya jadi nitrogennya itu Urea itu 46% Kali jumlahnya tadi Ketemu 1,5 kg Kemudian P2O5 nya 46% itu 0,9 kg K2O nya Dikasih kaliumnya itu adalah Jadinya 1,8 Dan MGU nya Jadinya 0,5 kg Dan kalau di total Kalau di total Itu 4,7 kg Nah Jadi Oleh karena itu Kadang di suatu tempat itu Pupuk tunggal kan Tidak ada Pak Saya Ure nya ada KCL nya Tidak ada Ya ini Kesulitan Padahal pupuk harus Jumlahnya pas Jenisnya Dosisnya harus pas Kalau itu kan jadi susah Tidak ada Selain mahal Kadinya Oleh karena itu Dalam perkembangannya Ada pupuk Macemuk Ya Pupuk yang kandungannya Lebih dari 2 tentunya Ada yang MPKMG Boron Tambah Tris elemen TE Oleh karena itu Berdasarkan Angka di atas Kita konversikan Menjadi Pupuk Macemuk Jadinya kan Ketemunya 32% 19% 38% Dan 11% Di total Jadi 100% Ini karena Proses pembuatan Pupuk Macemuk itu Ada beberapa Proses Pencampurannya Secara Kimia Dan sebagainya Maka tidak mungkin 100% Harus ada Fillernya Yang untuk mengisi Untuk menyambung Menyambungkan Mengikatnya Yaitu Sekitar 50% 50% Jadi kita Beda dengan Pupuk campur Ini Pupuk Macemuk Pupuk Kalau cuma yang lain Campur-campur Itu pupuk Campur Bukan pupuk Macemuk Oleh karena itu Karena ada Pengisinya Filler yang 50% Maka Kira-kira Yang persengan Tadi dibagi 2 Jadilah Ketemunya 16% 9% 19% Dan 5% Itu urutannya MPKMG Karena ini Dibagi 2 Karena Yang separohnya Itu harus Fillernya Pengisinya Coba sekarang Perbandingkan Pupuk Macem itu Kalau di Total-total Biasanya 46% 48% Jarang Yang 50% Ya Itu Makanya itu Yang terjadi Secara Teorinya Seperti itu Karena Harus Ada proses Tadi Kalau Apanya Terlalu Nekat Itu juga Bentuk-bentuk Itu juga tidak Terjadi Malah Ambiar Karena ini Proses Kimia Berikutnya Kenapa Muncul Pupuk DTM Yang ada Di pasaran Itu Biasanya 13 6 27 4 Boronya Atau 13 8 27 4 Ini Pola-pola Pupuk Untuk tanaman Menghasilkan Yang optimal Jadi inilah Dikatakan Pupuk Buah Kelapa Sawit Yang cocok Untuk Kelapa Sawit Kenapa Cirinya Adalah KCL Yang tinggi Karena Harat Rangkot Panam Yang paling Banyak KCL Makanya Persennya Paling Tinggi Oleh karena Itu Nah Ini Karena Itu Ahli Pupuk Merekomendasikannya Membuat Komposisinya Itu Tadi Disesuaikan Tidak Menurut Yang ada Tadi Dan Ini Teruginnya Mungkin Gak usah 16 Jadi 13 Karena Nanti Dialihkan Ke KCL Ke K2O Ke Kalium Kemudian Kalau Apa Ya Dikurangilah Kalau Biasanya 9% Dibikin 6 Atau 8 Karena Mungkin Di daerah Itu P Nya Sudah Cukup Ya Ini Di dalam Teori Tadi Dari Bupuk Tunggalnya 19% Dinaikkan Jadi 27% Karena Memang Yang Banyak Harat Rangkup Kan Kalium Oleh Karena Itu Dinaikkan Jadi 27% Kemudian MgO Dikurang Sedikit 4% Sekarang Coba Kita Cek Pupuk Yang Kandungannya 13 6 27 4 Atau 13 8 27 4 Ini Dengan Dosis 7,5 Kilogram Kita Hitung Apanya Karena Dengan Persentase Di atas Kita Hitung Kandungan Haranya Itu Kita Hitung Jadinya 1 Kilogram 0,6 Kilogram P2 Ulimpaya Ini Teruginya Tadi 1 Kemudian K K 2 Kemudian 0,3 Kilogram Coba Kita Bandingkan Dengan Yang Pupuk Tunggal Tadi Sebenarnya Tidak Jauh Jauh Amat Tadi Tunggal Ada 1,5 Kilogram N Ini 1 Kemudian Yang TSP 0,9 0,6 Di Pupuk Majung Ini Lebih Tinggi Yang Pupuk Tunggal 1,8 Ini 2 Kemudian MG 0,5 Sama 0,3 Dekat Jadi Inilah Tidak 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 Begitu Beda Ini Karena Di Apa Tadi Ada Faktor Efisiensi Pupuk Jadi Pupuk Ada Yang Inefisiensinya Bisa 25 Sampai 20 Sampai 40 Persen Orang Mengatakan 25 Persen Biasanya Sehingga Sehingga Kalau Menggunakan Verifikasinya Validasinya Dengan Efisiensi Tadi Yang Inefisiensinya 25% Di Bupuk Tunggal Maka Hasilnya Juga Akan Menegati Kandungan Haranya Dan Ini Salah satu Kelebihan Dari Bupuk Malik Semua Adalah Semua Sudah Tersedia Dan Sehingga Aplikasinya Sekali Saja Lebih Mudah Menghemat Biayanya Dari Itu Dari Kami Demikian Perbandingan Kandungan Harah Dan Dosis Plus Minusnya Kita Menggunakan Bupuk Tunggal Maupun Bupuk Macemol Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Kita Semua Yang Penting Di Bupuk Pas Jangan Kurang Dan Jangan Boros Karena Bupuk Harganya Mahal Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh